Kamu pengen naik haji tapi penghasilan pas-pasan? Atau kamu udah nabung haji tapi hasilnya gak pernah cukup? Nah jangan khawatir, video series ini cocok buat kamu. Video series tentang strategi naik haji tanpa hutang, tanpa riba, dan tanpa nunggu jadi orang kaya guys. Tapi sebelum aku kasih tau bocorannya, boleh cerita dulu gak tentang kisah ibu Annie? Seorang penjual jamu yang ngagetin warga pinjai karena bisa naik ke haji tahun ini. Tak ada yang menyangka dengan penghasilannya yang pas-pasan, ibu Annie bisa ngumpulin 95 juta untuk naik ke haji guys. Sehari-hari ibu Annie menjajakan jamunya keliling kampung dengan sepedanya. Orangnya biasa aja, begitu juga penampilannya. Selanggannya penasaran dong gimana cara ibu Annie ngumpulin uang segitu banyak untuk naik haji? Rahasianya, ternyata setiap hari ibu Annie konsisten menyisihkan 35 ribu untuk tabungan haji. Selama menabung, ibu Annie menerapkan strategi seperti yang ada di video series ini. Video series yang buat tabungan haji ibu Annie terus bertambah, anti-inflasi dan praktis, walaupun hanya menabung seadanya. Video series ini akan bantu kalian, generasi muda yang cerdas dan berani, biar bisa ngerasain manisnya ibadah haji tanpa beban. Kita akan belajar cara ngatur keuangan secara islami untuk naik haji, trik nabung yang stabil, hingga solusi pengatasi utak ribah yang mungkin kalian miliki. Kita juga bikin rencana tabungan haji yang gak ngorbanin kayak hidup kita, trik atasi candu belanja, hingga strategi investasi islami yang oke banget buat kalian dengan penghasilan pas-pasan. Kamu juga dapet bonus video program sadar haji, suatu program alam bawah sadar, agar kamu yakin bisa haji dan ngeluarin usaha terbaik untuk haji. Jadi, gak ada alasan buat nunda-nunda lagi guys. Kamu bisa naik haji tanpa utang, tanpa ribah, dan tanpa harus nunggu jadi orang kaya. Dan wujudkan impian haji kamu dengan strategi naik haji tanpa utang, tanpa ribah, dan tanpa nunggu jadi orang kaya. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Kak Bah. Terima kasih telah menonton!